Halo pemirsa selamat berjumpa kembali bersama Kaijen channel channelnya tutorial tips dan trik dan cara mendapatkan penghasilan dari internet pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi masalah Adsense gimana Adsense masih menjadi favorit para blogger ataupun youtuber nah kali ini kita akan bahas masalah cpc blog ya cpc ataupun BPK kalau bahasa Inggrisnya klik kos perklik ataupun bayar perklik nah cpc yang besar tentu akan mendapatkan penghasilan yang besar pula kalau bagaimana caranya mendapatkan cpc yang besar ataupun BPK yang besar kita akan bahas nanti sebelum kita lanjut pada video ini silahkan anda like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng agar bisa mendapatkan informasi menarik ataupun video-video saya selanjutnya cpc ataupun BPK adalah biaya yang akan kita terima ataupun akan masuk ke dalam penghasilan eh blok kita ataupun kita ataupun adsense kita apabila ada yang mengklik iklan yang berada di blog kita ataupun channel YouTube kita kalau kita main di YouTube namun tidak semua cpc ataupun BPK itu akan besar terutama di Indonesia ya kalau bagaimana sih caranya untuk mendapatkan cpc yang besar Anda bisa lihat di adsense saya ya eh bisa dilihat di sini cpc tujuh hari terakhir ini 20.000 ya cpc-nya jadi satu klik biayanya 20.000 lumayan kan kita lihat yang kemarin ini kemarin nih cpc saya yang kemarin 29.000 29.000 dari 39 dapatnya 39 klik berapa hasilnya nih yang kemarin nih kemarin dari 29 klik dengan cpc 29,8 itu kemarin mendapatkan hasil 1,16 juta terlalu sekarang cpc-nya berapa nah untuk saat ini nah ini saya turun ini cpc-nya turun ini di 18 18,5 ribu ya the dengan klik 27 klik hasilnya yang baru 499.000 bagaimana cara bisa mendapatkan cpc yang besar kok bisa sebesar itu ya ya bisa buktinya pada cpc saya hasilnya besar jadi intinya eh cpc itu bisa dipengaruhi dengan eh iklan iklan yang tayang iklan yang tayang pada blog kita itu enggak akan mempunyai nilai tersebut beda-beda terutama nah ini juga berpengaruh sama anichi ya tapi tidak merosiasi tidak begitu enggak terlalu ini yang terlalu berpengaruh besar ya untuk menentukan eh mendapatkan cpc besar ada mungkin sebagian orang yang mengatakan dengan nichi yang eh nichi yang besar eh nichi yang punya bayaran berbesar apa namanya ya eh adalah itu lupa saya jadi ada beberapa nichi nichi yang bisa menghasilkan cpc yang besar tapi kali ini saya enggak akan membahas masalah nichi karena kita nici yang saya gunakan juga nicinya nici gadu-gadu tapi hasilnya seperti ini nah cpc itu dipengaruhi dengan dari wilayah iklan kita tayang jadi cpc ini berpengaruh dari dimana kita iklan kita tayang artinya karena kalau kita bisa riset cpc itu akan terlihat ya dimana negara-negara yang cpc-nya besar terutama luar negeri yang dia punya cpc besar sedangkan kalau Indonesia itu nilai cpc-nya kecil sekali kecil sekali mungkin kalau Indonesia ini dari segini enggak nyampe ya enggak nyampe 18.000 paling cuma sekian berapa ratus rupiah itu ya dulu kok sudah saya kasih tahu ya tapi ini cuma seperti itu untuk bisa kita mendapatkan cpc yang besar maka kita harus harus mempunyai ataupun pengunjung kita itu harus berada di luar negeri ini udah banyak yang tahu ya masalah ini tapi ya sedikit memperdalam untuk mengingat kembali bahwa cpc besar itu bisa kita dapatkan apabila iklan kita eh tayang di luar negeri karena cpc Indonesia juga banyak yang tahu kalau cpc Indonesia itu kecil keceh lalu bagaimana caranya iklan kita ataupun eh kita bisa mendapatkan cpc yang besar dari blok yaitu ya pastinya anda harus punya blog yang penghujungnya dari luar negeri bagaimana caranya ya anda harus punya blog ya Anda mungkin punya blog berbahasa Inggris ataupun punya blog yang anda yang anda share di luar negeri yang anda share di luar negeri jadi intinya seperti itu ya untuk mendapatkan cpc yang besar kita ada pengunjung kita harus eh trafficnya dari luar negeri karena aja saya pastikan sih kalau cpc Indonesia akan kecil gitu kan enggak akan sebesar ini untuk mendapatkan traffic luar negeri yang harus mempunyai blog di blog berbahasa Inggris ataupun anda bisa share-share di grup-grup luar negeri ataupun share di pokoknya yang bagaimana caranya bisa mendapat mendatangkan traffic dari luar negeri itu kuncinya jadi intinya itu kunci untuk mendapatkan cpc yang besar itu kita harus mendapatkan pengunjung dari luar negeri Nah bagaimana dengan pengunjung di Indonesia kalau kita punya blog yang berhoyang trafficnya multi traffic yang ada yang di luar negeri ataupun di Indonesia juga itu ini akan mempengaruhi dari cpc kita juga mungkin dalam satu hari kita pengunjung kita ada yang yang dari luar negeri trafficnya luar negeri semua kita dapat klik dari luar negeri tapi ada juga ini yang klik dari Indonesia nah itu yang akan menurunkan nilai cpc kita kalau semuanya dari kliknya itu dari luar negeri termatis cpc kita juga akan lebih besar tapi kalau ada campuran dari Indonesia akan kecil ini seperti ini ya Hai harga traffic saya nih ya yang di ini yang klik di luar negeri dari Amerika 17 Indonesia 10 yang makanya ini ini yang bikin kecil ini ya nah ini yang menghasilkan kecil karena ada deng dari Indonesia tidak dari yang kemarin nih kemarin dari luar negerinya 34 yang ininya di Indonesia nya lima lalu apa sih bedanya iklan iklan di Indonesia sama iklan luar negeri ya kita kita itu perhatikan ya ini ya ini klan pengunjung blog di Indonesia ya seperti inilah jadi dipengaruhi dengan nisi biasanya emang berpengaruh ya biasanya kalau artikel-artikel kita berkaitan dengan kesehatan iklan iklannya pasti juga akan menyesuaikan masalah kesehatan kalau misalnya dengan ada info dengan pendidikan biasanya iklannya iklan iklan eh kampus ataupun yang lainnya yang berkaitan lah ya yang relevan dengan berita kita lalu kalau iklannya yang iklan iklan berita seperti apa ya kalau iklan iklan berita di Indonesia ya ya emas ya gini ya ya seperti inilah nih ini juga iklan iklan kebetulan blog saya blog berita ya jadi ini artikelnya ya gini ini tepulikan klan Indonesia nih seperti ini ini Indonesia ini Indonesia punya iklan yang tampil di blog berita nih Indonesia klan Indonesia seperti ini ya ini bisa berita masalah advokat masalah ini ini berita iklannya sepertinya ya relevan ya masalah berkaitannya ini ada juga dengan masalah pendidikan ini kan tuh lalu bagaimana dengan iklan yang di luar negeri nah kita akan tengok eh iklan kita pengunjung dan yang yang di luar negeri ya iklan luar negeri nah ini ini adalah artikel blog saya dengan artikel eh berbahasa Inggris ini emang saya sengaja traffic berbahasa inggris karena untuk mendapatkan traffic dari luar negeri nah ini intinya untuk bisa mendapatkan cpc besar kita harus punya blog dengan berbahasa Inggris lalu kita cari datangkan pengunjung ataupun klik dari luar negeri ini iklan iklannya biasanya kalau yang di luar negeri sih kalau menurut para-para master itu ya kalau yang nilai cpc-nya besar itu iklan seperti iklan kesehatan terus kampus pendidikan ya terus eh asuransi nah itu nilai cpc-nya besar jadi kalau kalian mau bikin blog berbahasa Inggris anda kalian juga harus menyesuaikan ya biar bisa mendapatkan cpc yang besar untuk trafik luar negeri yaitu ya bikin artikel yang berbahasa Inggris tentang kesehatan tentang pendidikan tentang insuransi tahu yang lainnya yang bisa mendapatkan cpc besar lalu kalau ini kan iklan berbahasa Inggris ya kalau bagaimana dengan iklan yang berbahasa Indonesia yang kita mendatangkan trafik dari luar negeri tuh jadi walaupun kalaupun iklan kita blok ke maksudnya blok kita itu blok berbahasa Indonesia kalau pengunjungnya dari luar negeri itu juga iklannya akan menyesuaikan walaupun berbahasa Indonesia ya mungkin karena mungkin eh berita-berita kita tuh penartikel-artikel kita dibaca orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri nah jadi menyesuaikan disana juga iklannya walaupun arti blok kita berbahasa Indonesia itu juga akan menyesuaikan dengan daerah ataupun negaranya itu walaupun berbahasa Indonesia ya jadi tidak harus berbahasa bahwa Inggris juga siamping trafficnya ya trafficnya dari negara mana untuk rumah kalau negara yang punya traffic besar ataupun cpc besar itu ya udah pasti Amerika ya punya Amerika terus kalau Australia Indonesia ya tidak seberapa sih kayaknya ya lumayan lah ya tapi kalau Amerika terus internet Inggris ya detaking enam itu juga udah lumayan besar cpc-nya ini kita bisa lihat nih ya ini blok saya ini website saya nih saya kebetulan juga website berita ini jadi iklan yang tayang ini di nih kalau kita yang di luar negeri ini akan seperti ini nih iklannya ini kan nih iklan iklan kampus ya ini nilainya lumayan di kalau iklan yang kampus yang jadi buat kalian yang ingin mendapatkan penghasilan penghasilan ataupun menoloh cara mainstream mendapatkan cpc yang besar yaitu kalian harus meng-share artikel ataupun eh blokan kalian ke luar negeri ya untuk mendapatkan tetangkan trafik dari luar negeri intinya agar bisa mendapatkan klik dari luar negeri yang nilai cpc-nya pun besar iya ini blok saya iklannya yang tampil kalau di luar negeri seperti ini kalau orang luar negeri melihatnya seperti ini iklannya ini kalau di Indonesia kan enggak ada enggak tampil ini makanya menyesuaikan kan ya ini kado sinyal ini agak lemak ini blok berbahasa Indonesia tapi iklannya juga eh ada yang di luar negeri kampus ya nah nah ini blok kita yang arti blok saya yang pengunjung kalau di Indonesia itu kan seperti ini nih tampilannya timannya juga seperti ini oke jadi seperti itu ya secara garis lebih besarnya Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan eh cpc yang besar yaitu dengan cara mendapatkan traffic dari luar negeri enggak harus blok berbahasa Inggris berbahasa Indonesia pun kalau pengunjungnya dari luar negeri akan mendatangkan eh cpc yang cukup besar lumayan besar lebih dibandingkan dengan cpc Indonesia yang katanya recehat tapi ya kita juga ke penghargai ya para pengiklan Indonesia memang Hai ke budgetnya tidak seperti orang-orang luar negeri tapi karena karena nilai saya tukarnya ya Nah satu dolar itu di Indonesia udah 15.000 ya Pak paling ini ya itu tuh oke dimikan tadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan cpc ataupun BPK pada blok kita dengan dengan untuk mendapatkan cpc ataupun BPK yang besar semoga bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng agar kalian bisa mendapatkan informasi dari video-video saya lainnya Terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati